Saya Rahmi Suciyati Trisna Saya akan menjelaskan pengertian dan perbedaan Google Ads, Google Adsense dan Google Analytics 360 Nah yang pertama yaitu Google Ads atau Google AdWords Google AdWords ini merupakan platform untuk pengiklan. Dengan AdWords kita bisa mengiklankan bisnis di semua produk Google yang mendukung iklan AdWords serta situs-situs mitranya Google Jika melakukan searching di Google dan kita melihat hasil pencarian yang ada label ads atau iklan, itu merupakan iklan dari Google AdWords Banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan AdWords Salah satunya ialah produk kita bisa tampil di halaman Google tanpa perlu memikirkan CEO Contoh dari Google AdWords atau Google Ads yaitu yang terdapat panah merah Itu adalah contoh dari Google Ads atau Google AdWords Yang kedua yaitu Google AdSense Google AdSense Jika AdWords untuk pengiklan maka AdSense merupakan platform untuk situs-situs yang menjadi mitra Google Nantinya iklan-iklan yang dibuat di AdWords juga akan ditampilkan pada situs-situs yang telah dipasang skrip AdSense Pengiklan akan membayar setiap klik yang berasal dari situs kita Untuk lebih jelas kita bisa perhatikan iklan-iklan yang ada pada situs-situs yang besar Jika kamu melihat tulisan iklan by Google pada iklan tersebut berarti itu iklan dari Google AdSense Berikut contoh dari Google AdSense Yang ditunjukkan oleh tanda kotak merah di pojok kanan atas terdapat tulisan Ads by Google Itulah contoh dari Google AdSense Yang ketiga yaitu Google Analytics 360 Google Analytics 360 Google berbayar seperti website yang mempunyai traffic sibuk dan besar serta fungsi kritikal seperti transaksi order dan sejenisnya tujuannya untuk membantu marketer-marketer di level enterprise untuk menghubungkan data dari ragam platform seperti data mobile piperclick dan channel marketing offline Google mengungkap data dari Forrester Research untuk mencari kesulitan apa yang dialami marketer saat ini Hasil temuannya marketer menyebut kesuksesan mereka sangat bergantung dengan kemampuan mereka mengintegrasi data analitik dengan teknologi advertising dan marketing lainnya Studi ini juga mengungkap kalau marketer-marketer yang sukses adalah yang mampu menghubungkan data marketing dengan goals bisnis mereka Mungkin cukup sekian dari saya Terima kasih